Intro Guys, kacamata saat ini sudah menjadi Salah satu fashion item favorit Bagi banyak orang, ya kan? Dan bahkan aksesoris ini bisa menjadi Signature atau ciri khas kita So, untuk sebagian orang juga Memilih kacamata itu Penting banget, ya Nah, kalau buat gue pribadi, ya setelah gue bersyukur banget Mata gue setelah normal Gak perlu pakai kacamata, gak minus, gak plus Gak silinder, gitu, cuman Ya, ini bisa juga sih jadi saran buat temen-temen Ya, kayak, apalagi anak millenial Dan anak generasi Z, ya Kita anaknya yang gadgetan banget Gitu, atau yang suka kerja Di depan komputer terus, ya kan? Setiap harinya, I think we need an umbrella Before the rain, gitu Jadi, kayak kita bisa siap-siap dulu lah Atau misalnya kita bisa melakukan Tindakan preventive dulu, kayak gue Pakai kacamata setiap gue Online meeting, virtual meeting Atau gue lagi nonton series Ya kan, nonton korendrama Atau juga Gadgeting, ngedit-ngedit Di laptop, di handphone Jadi, untuk menjaga Biar matanya tetap selalu sehat Kenapa? Karena ya, you know lah Radiasi dan sebagainya Itu bisa mengusak mata Jadi, buat gue pribadi Kacamata itu berfungsi banget Antiradiasinya gue pake banget Tapi juga, sometimes gue pake juga untuk Fashion item Walaupun kacamata gue, puji Tuhan Nah, setelah gue juga pengen di video kali ini Gue nanti akan bikin OTD-nya Menggunakan kacamata-kacamata yang gue punya Show you later Tapi sebelumnya, gue pengen ngebahas sedikit Gimana sih tips-nya untuk memilih kacamata Dan sebetulnya sih Pilih kacamata tuh ya Pilih aja yang mana lo suka Yang lo peden, lo nyaman Karena setiap orang punya preferensinya Masing-masing Cuman, kalau secara teori Ada Jadi, kita bisa Pilih kacamata itu Disesuaikan dengan bentuk wajah kita Ya guys Yang pertama nih guys Muka bulat Muka bulat ini memiliki garis Dan tulang pipi itu Yang tidak tajam Dan sedikit besar juga Di tulang pipinya Right Dan lebar rahang Dan dahi itu juga sama Kayak gitu Jadi Untuk yang Kamu yang bermuka bulat Kalau secara teori Ya Ini cocok dengan frame Persegi atau kotak Dengan posisi gagang kacamata yang tinggi Ya Gagang kacamata yang tinggi itu Maksudnya di ujung di atas listnya Karena ada kan yang di tengah tengah sekarang Kayak gitu Banyak modelnya macam-macam Sekarang kacamata Dan hindari Frame bulat Dan apalagi gagang kacamatanya yang tebal Ya Hindari itu Itu buat kamu yang mukanya bulat And then Buat kamu yang punya muka hati Ya Seperti ini bentuknya Ya kan Dahinya yang lebar Dan juga mengecil Ke rahang Sampai ke dagu Jadi mengecil begitu Nah ini cocok menggunakan Yang frameless Atau Tanpa frame Nah biar dahi Dan juga Rahangnya itu seimbang guys Dan juga hindari Gagang kacamata yang tinggi Nah kalau tadi yang bulat Cari yang tinggi Kalau ini yang dihindari Gitu Coba cari yang agak kebawahan Dikit yang tengah-tengah Atau yang agak Yang ketiga Yang keempat Ada buat kamu yang mukanya kotak Ya seperti ini Mukanya kotak Wajah kotak ini memiliki dahi Dan lebar dahi Tulang pipi Rahang Memiliki lebar yang sama Gitu Presisi Dan cocok Dengan kacamata Frame bingkai Guess what? Bulat Nah kebalikannya Tadi yang bulat Jangan pakai yang kotak Tapi kalau muka kita kotak Kamu Pakailah Bingkai Framenya yang bulat Dan hindari Frame kotak Ya Itu dia Dan yang terakhir Muka oval Nah muka oval ini Memiliki tulang pipi lebar Dagunya juga lebih kecil Dan meruncing Nah Ini dia Bersyukurlah kamu Yang punya mukanya Berbentuk oval Why? Karena muka oval ini Cenderung Cocok Dengan berbagai Jenis Kacamata Wuuu Bravo Gak usah pusing-pusing Cocok-cocokin Salah muka kita ya Dan Jadi bebas Bisa pilih yang model apa aja Paling don'tsnya itu Jangan Pilih frame Yang melebihi dari muka kita Karena banyak Kacematak-kacematak Lebar-lebar banget Ya tapi sebenernya itu juga Gak apa-apa sih Kalau kalian suka Fashion Ya kan Gak ada-gak ada Fashion juga Suka unik-unik Gitu Sesuatu yang berbeda Tapi ya gak apa Ini balik lagi Apa yang gue siar barusan Adalah itu secara teori guys Pada kenyataannya Silahkan pilih Suka hati kalian Ya kan Yang kalian cocok dan kalian percaya diri Itu aja kuncinya Sekarang Gue mau bikin OTD Mix and Match Bukan Mix and Match Ya OTD aja Pake 4 kacamata Gue Yang berbeda-beda Ini dia kacamata gue Ini dia Kacamata-kacamata gue Ada 4 ya Ini semuanya Brandnya adalah KCMTKU Punya temen gue guys Kacemataku Gitu Karena gue juga pake kacamata gue Udah lama sih Udah lama Dan Gue suka dengan produk-produknya Produk-produknya bagus Dan Ya Kalian nanti bisa cek-cek sendiri ya Di Instagramnya At KCMTKU Oke Mau liat gak dalemnya kayak apa Kacamata-kacamata yang gue punya Mungkin buat kalian yang follow gue Udah tau bocoran-bocorannya ya Karena gue udah Sering pake Jadi Ya ini dia Gue kadang-kadang suka bingung sendiri Pake kacamata yang mana Saking banyaknya Setelah gue ada lagi sih di rumah Ada 5 kacamata Mata normal aja Punya kacamata 5 ya Anyway Gapapa Ini tujuannya demi konten Demi berbagi info Jadi Oke gue buka dulu ya Satu satu Sub indo by broth3rmax Jadi ya ini dia kacamata-kacamata gue guys Dan basically ini kacamata kotak dan aviator ya Jadi Ini ada yang half frame Ada yang full frame Ada yang modelnya bullet Dan juga ada yang agak kotak Kayak gitu Jadi ini 4 kacamata berbeda jenisnya And yeah I just wanna give you the look Yang pake kacamata ini Yang mirip-mirip kacamata sama kayak yang gue punya Pasti banyak juga yang mirip-mirip kayak begini Karena ini yang gue pake ini Yang gue pilih juga ini ya Normal-normal ya Ukurannya maksudnya Ya yang banyak orang pake juga Itu favorit banyak orang Dan ya I'll give you the look And enjoy the look guys I'll give you the look guys I'll give you the look guys Yes, itu dia looks-looknya Yes, semoga kalian bisa dapet referensi Ya, dapet referensi looks Dan ya Kalau kalian mau lihat kacamata-kacamata ini KCMTKU Kacamataku Langsung ke Instagram aja ya Di Instagramnya atau website-nya Dan juga kalau yang gue punya ini Semuanya adalah Kaito Signature Jadi kalian bisa cari model-model Kaito Signature Kalau mau samaan dengan gue Sampai mau ya Oke, thank you so much guys Jangan lupa di subscribe Di like And then juga Instagram Here And then juga TikTok Thank you so much once again Udah nonton video-video gue Always be careful Cause you are blessed I'll see you on next video Bye-bye 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 sub indo by broth3rmax